Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mengerjakan muzizat bukanlah soal kesalahan atau kuasa kita tetapi soal iman kepada nama Yesus dalam peristiwa Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir mereka mengatakan kepada orang banyak yang berkerumun karena takjub dengan muzizat yang baru saja terjadi itu bahwa adalah iman kepada nama Yesus yang menyebabkan muzizat kesembuhan orang lumpuh itu terjadi mari kita lihat firman Tuhan dalam kisah Rasul 3 ayat 12 dikatakan demikian Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri Petrus berkata mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri berarti bukan kuasa atau kesalahan mereka sendiri yang menyebabkan muzizat itu terjadi bukan karena mereka rasul bukan karena mereka istimewa dan sangat rohani bukan pula karena mereka saleh mereka berkata mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri berarti bukan karena itu semua sekalipun mereka memang rasul dan memang hidup saleh tetapi bukan itu yang membuat muzizat terjadi jadi apa yang membuat muzizat terjadi dalam kisah Rasul 3 ayat 16 dikatakan demikian bahwa karena kepercayaan dalam nama Yesus maka nama itu perhatikan karena kepercayaan dalam nama Yesus maka nama itu karena kepercayaan dalam nama Yesus maka nama itu jadi ketika kita menaruhkan kepercayaan kepada nama Yesus maka nama itu yang akan mengerjakan muzizat Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kenapa? Kepercayaan itu, kepercayaan dalam nama Yesus itu telah memberi kesembuhan. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Berarti kepercayaan dalam nama Yesus itu telah memberi kesembuhan. Firman Tuhan berkata, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah memberikan musizat yang mereka lihat itu. Ketika kita menaruhkan kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu mengerjakan musizat buat kita. Sekali lagi, nama itu yang memberikan kekuatan kepada orang yang lumpuh itu dan menyembuhkan dia ketika kepercayaan ditaruhkan di dalam nama itu. Bapak-Ibu sendiri kasih Tuhan, ketika kita menaruhkan kepercayaan di dalam nama Yesus, maka nama itu akan mengerjakan musizat buat kita. Ketika kita menaruhkan kepercayaan dalam nama Yesus, sekali lagi, maka nama itu mengerjakan musizat buat kita. Persis seperti yang Yesus katakan dalam Yohannes 14 ayat 13, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Ketika kita menaruhkan kepercayaan dalam nama Yesus, saya katakan sekali lagi, ketika kita menaruhkan kepercayaan dalam nama Yesus, Ketika kita menaruhkan kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu mengerjakan musizat buat kita. Nama itu mengerjakan musizat buat kita. Karena Yesus berkata, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika kita menaruhkan kepercayaan kita di dalam nama Yesus, maka nama itu akan mengerjakan musizat buat kita. Mengapa? Karena Yesus berkata, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, yang membuat, melakukan musizat itu adalah Yesus. Saat kita menaruhkan kepercayaan kepada namanya. Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku, apa saja, apa saja yang kamu minta dalam namaku. Tentunya dalam koridor semua yang Tuhan telah janjikan, Kesehatan ilahi, kelimpahan, penyediaan supranatural, umur panjang, perlindungan, semua yang baik. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kata Yesus. Kita menaruhkan kepercayaan dalam nama Yesus. Ini yang penting. Bukan kepada nama kita sendiri. Artinya apa, Pak? Kesalahan kita, perbuatan baik kita, kerohanian kita, ketaatan kita. Bukan. Taruhkan kepercayaan kepada nama Yesus. Kepada apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita di kayu salim. Kepada kesempurnaan dari pekerjaan penebusannya. Kepada Yesus dan namanya yang penuh kuasa itu. Kepercayaan kepada nama Yesus itu yang dikatakan maka nama itu. Maka nama itu telah memberikan kekuatan. Telah memberikan kesembuhan. Maka nama itu. Itu yang kita perlu garis bawahi. Sekalipun, saya katakan semua itu penting. Hidup kudus penting, salih taat penting. Tetapi soal muzizat, Yesus berkata bahwa itu adalah soal menaruhkan iman kepada dirinya. Yaitu kepada namanya. Untuk membuat apa yang kita butuhkan terjadi. Bukan kepada apapun mengenai kita. Tapi kepada dia dan hanya dia. Dan Rasul Petrus mengaminkan hal itu. Dalam kesaksian yang kita telah baca ayat-ayatnya tadi. Bahwa kesembuhan orang lupung itu terjadi. Karena kepercayaan dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi mengerjakan muzizat bukan soal kesalahan atau kekuatan rohani kita. Tetapi soal iman kepada nama Yesus. Muzizat terjadi saat iman ditaruhkan di tempat yang benar. Yaitu pada Yesus. Dan bukan pada siapapun juga atau apapun juga yang lain. Hanya pada Yesus. Hanya pada namanya. Bukan pada perbuatan baik kita. Bukan pada kesalahan kita. Bukan pada kita. Tapi hanya pada Yesus. Kita perlu menaruhkan penghormatan yang seharusnya pada nama Yesus. Kita telah terlalu lama menaruhkan iman. Pada hal-hal rohani yang kita kerjakan. Pada kesalahan, pada ketaatan, pada perbuatan baik kita. Kita bahkan lebih menghormati itu semua daripada nama Yesus. Sehingga Iblis mendapat kesempatan untuk menjadikan semuanya itu sebagai alasan mengapa muzizat tidak terjadi. Iblis berkata, karena kamu kurang taat, karena kamu kurang saleh, karena kamu kurang baik, dan sebagainya. Karena kurang ini, kurang itu, katanya. Iblis berkata, semua itulah penyebab mengapa muzizat tidak terjadi. Tapi, Bapak Ibu Zaini kasih Tuhan itu tipu muzizat Iblis. Dia tidak akan pernah sekalipun juga menaruhkan penghormatan kepada nama Yesus. Dan memberitahukan kepada kita yang sebenarnya. Bahwa muzizat akan terjadi jika kita menaruhkan penghormatan dan iman kita pada nama Yesus. Dan bukan pada kesalahan dan kebaikan diri kita sendiri. Ya, dia tidak akan pernah mengatakan itu. Sebab dia tidak akan pernah mau kita mengetahui kebenarannya. Dan menaruh iman kita dan apresiasi kita di tempat yang seharusnya. Yaitu pada Yesus dan pada namanya yang luar biasa. Iblis tidak akan pernah mau kita menghormati nama Yesus. Sungguh menghormatinya, sangat menghargainya. Sehingga mempercayai bahwa nama itu yang memberikan kekuatan. Kepada orang lumpuh ini. Dan menyembuhkan dia, kata Rasul Petrus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Iblis tidak mau Anda menaruhkan imanmu sepenuhnya kepada nama Yesus. Iblis mau Anda mencampurkan iman itu. Dengan ketergantungan kepada diri sendiri. Dengan mengandalkan kebaikan, kesalahan, ketaatan. Semua tentang dirimu sendiri. Iblis tidak mau Anda menaruhkan imanmu hanya pada Yesus. Dia mau imanmu bercampur dengan bergantung pada diri sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuk lawan yang mengandalkan manusia. Yang menaruhkan pengharapannya kepada kekuatannya sendiri. Iblis tahu itu. Dia tidak mau Anda hanya menaruhkan iman pada Yesus. Dia mau imanmu bercampur dengan mengandalkan manusia. Entah itu orang lain, atau dirimu sendiri. Entah itu kesalahan orang lain, atau kesalahanmu sendiri. Dan itu sebabnya firman Tuhan oleh Ilham Rauh Kudus. Dicatat dalam kisah Rasul 3 ayat 12. Bahwa Petrus mengatakan, Mengapa kamu menatap kami seolah-olah? Karena kesalahan dan karena kuasa kami sendiri. Kami membuat orang lumpuh yang kamu kenal ini berjalan. Camkan ini. Rauh Kudus mengilhami. Supaya perkataan Petrus itu dicatat. Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang lumpuh ini berjalan. Karena kuasa dan kesalahan kami sendiri. Bapak Ibu Sudara dikasih Tuhan. Kita perlu menyadari. Bukan kuasa dan kesalahan kita. Tapi kuasa dan kesalahan nama Yesus. Yang membuat musisa terjadi. Bapak Ibu Sudara dikasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Iblis tidak mau kita menghormati nama Yesus. Dan menghargai atau mengapresiasi nama Yesus. Sebagaimana yang selayaknya kita lakukan. Kepada nama itu. Iblis mau kita lebih menghargai. Kesalahan kita sendiri. Daripada memuliakan nama Yesus. Sanjurus Selamat dan Tuhan kita. Tapi hari ini. Kita menelanjangi tipu muslihat itu. Saya mau katakan sekali lagi. Kesalahan adalah penting. Ketaatan juga penting. Tapi bukan kepada itu semua. Seharusnya kita taruhkan iman kita. Bahwa karena saya sudah saling. Karena saya sudah taat. Maka seharusnya Tuhan melakukan musjat ini. Taruhkan imanmu hanya kepada Yesus. Dan hanya kepada namanya. Hanya kepada Yesus. Dan hanya kepada namanya yang kudus. Bapak Ibu selain kasih Tuhan. Sebab bukan karena kesalahan atau kuasa kami. Musjidat terjadi. Kata Rasul Petrus. Tapi karena kepercayaan kepada nama Yesus. Maka nama itu telah mengerjakan musisat yang terjadi pada orang lumpuh tadi. Kita perlu menyadari. Bahwa kesalahan dan ketatan. Ketatan bahkan adalah buah dari iman kita kepada Yesus. Ketaatan dan kesalahan sejati. Hanya dapat datang dari iman kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 12-13 mengatakan. Aku berkata kepada musuh sungguhnya. Barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa kata Yesus tadi? Barang siapa percaya kepadaku. Percaya kepadaku. Percaya kepadaku. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan. Saya ingin mengingatkan kita. Tidak ada di dalam Alkitab di catat. Mengenai Yairus yang anaknya dibangkitkan dari kematian oleh Yesus. Mengenai seberapa salehnya dia. Ya dia adalah kepala rumah ibadah. Tapi Yesus sendiri berkata. Kepada orang-orang farisi pada zamannya. Bahwa kamu adalah keturunan ular beludang. Kita tidak tahu apakah Yairus termasuk golongan itu atau tidak. Yesus berkata dalam kesempatan yang lain. Bahwa kamu adalah seperti kubur. Yang di luarnya dilapur putih bersih. Tapi di dalamnya tulang belulang. Kita tidak tahu apakah Yairus adalah termasuk golongan itu atau tidak. Alkitab tidak pernah menjelaskan soal itu. Tapi satu hal yang Alkitab. Firman Tuhan. Jelaskan. Ketika anak Yairus sudah mati dan orang memberitahukan kepada Yairus. Bahwa anaknya sudah mati. Dan dia tidak perlu lagi menyusahkan Yesus. Yesus berkata kepada Yairus. Jangan takut. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Anakmu akan selamat. Dan anaknya selamat. Yesus berkata kepada kita hari ini. Yohannes 14 ayat 12-13 mengatakan. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Percaya kepadaku. Barang siapa. Siapapun juga. Yang percaya kepada Yesus. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Yesus berkata. Barang siapa percaya kepadaku. Dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Dan bagaimana itu dilakukan. Minta apa saja dalam namaku. Mata Yesus. Bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Minta apa saja dalam namaku. Aku akan melakukannya. Yesus berkata. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Minta dalam namaku. Bagaimana caranya? Minta dalam namaku. Bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Petrus memperlihatkan bagaimana caranya. Seperti yang Yesus katakan dalam ayat-ayat ini. Minta dalam namaku. Kata Yesus. Aku akan melakukannya. Begitulah caranya. Kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Haleluya. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya. Karena Petrus menaruhkan kepercayaan kepada nama Yesus. Untuk melakukan apa yang Yesus sudah katakan. Yesus sudah katakan. Sebelumnya akan dia lakukan. Maka nama itu. Mengerjakan apa yang sudah Yesus janjikan. Karena Petrus menaruhkan kepercayaan kepada nama Yesus. Nama itu melakukan. Apa yang Yesus sudah katakan. Akan dia lakukan. Apa yang Yesus janjikan sekali lagi. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya. Maka Petrus minta dalam nama Yesus. Anda ingat apa yang dia katakan. Demi nama Yesus Kristus. Orang Nasaret itu. Berjalanlah. Dia minta itu. Di dalam nama Yesus. Dan Yesus berkata. Apapun yang kamu minta. Aku akan melakukannya. Kalau kamu minta dalam namaku. Dan Petrus meminta dalam nama Yesus berjalanlah. Yesus melakukan apa yang diminta Petrus. Dalam namanya. Dan orang lumpuh pun itu sembuh. Hari itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yesus Kristus tetap sama. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang Anda minta hari ini. Di dalam namanya. Dia akan melakukannya. Karena dia mau Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan. Yang dia sudah lakukan. Bahkan yang lebih daripada itu. Kita perlu menyadari bahwa. Dia sangat mengasihi. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi dunia ini. Itu sebabnya dia berikan namanya. Supaya pertolongan. Pertolongan. Kasihnya. Kuasanya. Muzizatnya. Dapat mengalir kepada kita. Di dalam namanya itu. Kepercayaan kepada Yesus dan namanya. Itulah yang menyebabkan Petrus. Dapat melakukan pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Sewaktu dia masih melayani di bumi ini. Yesus menyembuhkan. Selama dia masih di bumi. Dan bagaimana Petrus bisa melakukan hal yang sama? Dia minta. Dalam nama Yesus. Nama Yesus menyebabkan Petrus. Dapat membuat muzizat hari itu. Dan dia katakan sekali lagi. Mengapa kamu pikir? Karena kuasa dan kesalahan kami? Bukan. Karena kepercayaan dalam nama Yesus. Petrus menyadari itu. Dan dengan rendah hati mengakuinya. Ijinkan saya bacakan perkataan Petrus itu sekali lagi. Dikatakan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan. Kami membuat orang ini berjalan. Karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan. Karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Karena kepercayaan dalam nama Yesus. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini. Di depan kamu semua. Nama Yesus. Ketika kita menaruhkan kepercayaan kepada nama Yesus. Kita akan melihat nama itu mengerjakan bagi kita juga. Apa yang telah dia janjikan. Apa yang dia telah kerjakan kepada Petrus. Juga akan terjadi pada kita. Ketika kita menaruh kepercayaan kepada nama Yesus. Nama itu akan mengerjakan musyarat yang kita butuhkan. Nama Yesus akan membuat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Haleluya. Kita perlu menyadari. Segala sesuatu yang kita lakukan secara rohani pada dasarnya berujung pada iman kita. Yaitu untuk mempercayai pribadi yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Sebab baik doa maupun firman Tuhan. Akan mendorong kita untuk lebih mengenal lagi. Dia yang sangat mengasihi kita itu. Nah semakin kita mengenal seseorang dengan benar. Semakin mudah kita dapat menaruhkan kepercayaan kita kepadanya. Semakin kita kenal. Siapa Yesus. Siapa Allah Bapak kita. Seperti apa dia. Seperti apa dia memegang janjinya. Pribadi seperti apa dia. Dalam hubungannya dengan perkataannya. Semakin kita kenal dia. Semakin mudah kita akan menaruhkan percayaan kita kepadanya. Jadi. Jangan taruhkan iman pada apa yang kita lakukan secara rohani. Anda lakukan itu. Tapi jangan taruhkan imanmu di situ. Itu semua berujung pada semakin bertumbuhnya iman kita. Karena semakin kita mengenal dia. Dan kita melakukan semua itu dalam rangka. Bertumbuh dalam pengenalan dan keakrapan kita akan dia. Semakin kita mengenal dia dengan benar. Semakin kita mudah mempercayai dia. Taruhkan iman. Kepada dia. Yang semakin kita kenal. Lewat doa dan pengenalan kita akan firmannya. Dan kemudian. Bertindaklah dengan iman. Kepadanya dan kepada namanya. Untuk minta apapun juga. Di dalam namanya. Maka. Karena kepercayaan dalam nama itu. Nama itu akan mengerjakan apapun yang kita minta. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan demikian. Dia memutus kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah lakukan. Anda memperhatikan itu. Bahwa Anda dan saya. Kita diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah lakukan. Apa pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah lakukan. Saya katakan minggu lalu 70% dari pekerjaan-pekerjaan Yesus. Adalah mengerjakan muzizah. Terutama kesembuhan. Menyembuhkan orang sakit. Dan dia rindu pekerjaan-pekerjaan itu juga dikerjakan lewat kita. Sebab dia berkata. Barang siapa yang percaya kepada aku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dia rindu. Pekerjaan-pekerjaan itu juga mengalir lewat kita. Matius pasal 10 ayat 7-8 mengatakan demikian. Pergilah dan beritakanlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus mau. Lewat setiap kita yang percaya kepadanya. Pertolongannya dapat mengalir. Kepada dunia yang menderita ini. Dia mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah lakukan. Kisah Rasul 10 ayat 38 mengatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasa iblis. Sebab Allah menyertai dia. Sekali lagi. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kita mungkin berpikir bahwa ayat ini bicara mengenai Yesus. Dan bahwa Yesus diurapi dengan roh kudus dan kuat kuasa. Itu sebabnya dia bisa melakukan itu. Tetapi kita gimana? Saya ingatkan kembali bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa kita yang percaya. Barang siapa. Artinya siapapun juga. Yang percaya kepadanya. Akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Dan dia sudah memberitahukan caranya. Untuk melakukan itu. Yaitu mintalah apa saja dalam namanya. Jadi kita perlu menyadari. Bahwa saat kita menaruhkan percaya kita kepada namanya. Dan mempergunakan nama itu. Roh kudus dan kuat kuasa akan bekerja lewat kita juga. Dan menyebabkan muzizat yang kita minta dalam nama Yesus itu terjadi. Persis sebagaimana yang Rasul Petrus tadi demonstrasikan. Jadi Bapak Ibu Sudara dikasih Tuhan. Yesus sangat mengasihi dunia ini. Dan dia ingin terus mencurahkan kasihnya kepada dunia ini lewat kita. Di dunia ini dahulu karena kasihnya. Yesus selalu menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Yesus selalu memberikan pertolongan kepada semua yang datang kepadanya. Dimanapun dia berkeliling. Orang sakit dimanapun juga firman Tuhan berkata. Meletakkan orang-orang sakit di sepanjang jalan, di desa-desa, di kota-kota. Supaya mereka boleh menyentuh jubah-jubah Yesus. Yesus izinkan. Dan mereka semua sembuh. Yesus masih mau melakukan itu hari ini. Dia mengasihi dunia yang terhilang ini. Dia mengasihi dunia yang menderita ini. Dan lewat siapa? Dia dapat melakukan semua yang dahulu dia lakukan. Lewat siapa dia dapat terus mengasihi dunia yang menderita ini? Lewat anda dan saya. Lewat kita. Bagaimana caranya dia berikan namanya? Kepada kita. Pakai nama itu. Dia katakan, minta apa saja dalam namaku. Aku akan melakukannya. Ketika kita minta orang disembuhkan. Ketika kita minta kuasa kesembuhan mengalir. Ketika kita minta, jadilah sembuh. Dia terus berkata apa tadi? Berjalanlah dalam nama Yesus. Yesus akan melakukannya. Yesus akan melakukannya. Sebab dia sendiri telah mengatakan itu. Bapak-Ibu saudara ini kasih Tuhan. Dia rindu melakukan itu. Hari ini dia masih sama. Dahulu sekarang selama-lamanya dia tetap sama. Di berani 13.8. Dia rindu mengasihi dunia yang menderita ini lewat anda dan saya. Ijinkan dia mengasihi dunia ini lewat kita. Bergeraklah dengan iman. Ijinkan dia menolong mereka yang membutuhkan di sekitar anda. Dengan kuasa namanya. Dia akan melakukan setiap hal yang kita minta di dalam namanya. Dia rindu melakukan itu. Dia rindu melakukannya untuk kita. Dan dia rindu melakukannya lewat kita. Bertumbuhlah dalam iman lewat bergaul dengan dia. Dalam doa dan pengenalan akan firman Tuhan. Dan semakin anda mengenal dia. Semakin mudah anda menaruhkan kepercayaanmu kepadanya. Dan kepada namanya. Dan kemudian bergeraklah bersama dia. Sembukkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Minta lah apa saja. Cuma-cuma. Minta lah apa saja dalam namanya. Dia akan melakukannya. Cuma-cuma. Sekali lagi. Yesus berkata. Minta lah apa saja. Dalam namaku. Aku akan melakukannya. Amin. Mari. Bapak Ibu Suri yang dikasih Tuhan. Dimanapun anda berada. Apapun kondisi anda. Kalau anda sakit. Taruhkan tangan anda. Di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau tidak bisa mencangkau itu. Taruhkan saja tanganmu. Di atas dadamu. Dan dalam nama Yesus. Setiap gejala sakit penyakit. Aku perintahkan untuk meninggalkan setiap tubuh. Yang sakit. Di dalam nama Yesus. Dan aku hancurkan. Kuasa sakit penyakit atas setiap orang ini. Di dalam nama Yesus. Dan aku perintahkan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Sempurna. Pulih sempurna. Dalam nama Yesus. Anda memiliki berbagai kebutuhan. Ekonomi. Berbagai kebutuhan. Untuk rumah tanggamu. Anak-anakmu. Keluargamu. Buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Allahku. Memenuhi segala kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Untuk. Perjumpaan ilahi. Pengaturan ilahi. Terjadi atasmu. Terus bagaimana firman Tuhan berkata. Kebajikan, kemurahan belakang. Mengikuti engkau. Semua hidupmu. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus. Aku berdoa. Segala berkat rohani. Yang ada di dalam sorga. Telah diberikan kepadamu. Itu termanifestasi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari buka kedua tanganmu. Angkat kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena apa yang Yesus Kristus selasaikan bagi kita di Kaisalim. Karena curah darahnya. Karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman. Bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus. Harga yang telah dibayar lunas. Oleh sebab itu dalam nama Yesus. Berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah. Memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus. Sudah turun kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disuruh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.